Matan Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia atau Parvi Gatot Brajamusti dan istrinya Dewi Aminah yang tersangkut kasus narkoba akan menjalani persidangan perdana di Pangadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berkas P21 Tahap Kedua Gatot Brajamusti dan istri diserahkan Rabu Pagi oleh penyidik di Tres Narkoba, Pol dan NTB ke pihak Kejaksaan Negeri Mataram. Setelah 4 bulan menempati sel di rumah tahanan Mapolda, Nusa Tenggara Barat, Gatot Brajamusti dan istrinya Dewi Aminah akhirnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram. Bersama dengan itu, berkas hasil penyelidikan tahap 2 juga dinyatakan sudah lengkap atau P21. Sebelum diserahkan ke Kejaksaan Mataram Rabu Pagi, Gatot dan istrinya menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter polisi Polda NTB. Sudah P21. Berarti sudah siap untuk disidangkan? Ya kalau untuk sidang nanti nunggu giliran ya, nunggu giliran dari Kejaksaan. Ini berarti Pak tersangka dan barang bukti yang akan dibawa ke Kejaksaan? Akan diserahkan. Sesuai dengan surat nomor B2810 untuk Bu Dewi dan surat B2811 untuk Pak Gatot. Jadi semuanya sudah, berkas sudah dinyatakan lengkap dan tahap 2 dilaksanakan. Jika semua persiapan selesai, persidangan suami istri itu diharapkan akan dimulai minggu ini atau paling lambat minggu depan. Persiapan sidang hari ini itu penyerahan tersangka dan barang bukti, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau waktunya masih nutut di minggu ini ya berarti kalau tidak kamis, hari Jumat. Tapi kalau terlalu mepet ya mungkin minggu depan. Selama proses persidangan, Gatot dan istrinya ditahan di Ruang Tahanan Kejaksaan Negeri Mataram. Lalu Rahmat Junaidi, Mataram.